Apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan Jelang Idul Fitri 2024 secara nasional dilakukan Pemkap Muara Inim dengan menggelar operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan subsidi harga tiga pola. Gerakan pangan murah serentak di seluruh Indonesia dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Inim dengan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan Jelang Idul Fitri 2024 di pelataran kantor Kominfo Kabupaten Muara Inim. Kegiatan yang dihadiri langsung PJ Bupati Muara Inim Ahmad Rizali dan sejumlah dinas terkait ini dibuka stan pasar murah yang menjual beras dan sejumlah komoditi lainnya. Dengan harga di bawah pasaran, guna meningkatkan beli dan membantu masyarakat dalam bulan Ramadan dan menyambut lebaran. PJ Bupati Muara Inim Ahmad Rizali mengatakan, lebaran ini cukup efektif menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Muara Inim. Untuk beras sendiri selama satu bulan dilakukan pasar murah hampir mencapai 70 ton stok disiapkan untuk melayani pembelian masyarakat. Sehingga setelah dari masyarakat Muara Inim sudah tidak kesulitan lagi untuk membeli pangan. Operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan subsidi harga tiga pola ini ya. Sebulan saja kita operasi pasar murah atau gerakan pasar murah berarti hampir 75 ton per bulan ya. Nah, jadi masyarakat kita sebenarnya untuk pangan ini tidak kesulitan lagi ya. Untuk harga beras yang dijual di pasar murah lebih murah Rp6.000 hingga Rp8.000 dalam setiap 5 kilogramnya. Sedang untuk bawang merah dijual Rp35.000 per kilo cukup murah dibandingkan harga pasaran yang seharga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Pasar murah ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Muara Inim hingga usai lebaran dan melakukan subsidi untuk harga ayam potong.